Matius pasal 1 dan 18 Dengan tema Mungkinkah Yesus Menyelamatkan saya Menyelamatkan aku Dari dosa Tuhan Di akhir Musim Natal ini Ini sudah keempat kalinya Hari minggu kita bicara tentang Natal Berarti yang kelima Kalau kita ikuti dengan Natal umum Kita sudah punya sebuah Keputusan Dalam hidup ini Bagaimana kita menjalani Kehidupan Di tahun yang baru Atau kehidupan yang akan datang Manusia Kita paling bergumul dengan Dosa Inilah pergumulan terberat Daripada manusia Saya kira bukan karena kurang makan Kita Sepertinya gak tahu lagi Zaman ini Itu Kekurangan makan Karena pergumulan Karena pergumulan pemerintah Sudah banyak Kita Saya kira bukan Masalah Pakai Bukan itu Pergumulan berat Masalah rumah juga Saya kira bukan Karena ada juga Barat pemerintahan ini Yang menangani Bedah rumah Jadi gak perlu lagi Yang dikhawatirkan Yang paling berat Dalam hidupan manusia Adalah Dosa Kenapa saya Tanya demikian Karena sejak manusia Terus di dalam dosa Manusia tidak memiliki Arah hidup Tidak memiliki Sebuah kepastian Manusia tidak memiliki Pegangan Keyakinan Pengetahuan Tidak bisa diharapkan Pendidikan Tidak bisa diandalkan Pengalaman Apalagi Pengalaman kita hari ini Bikin kita Tidak berani Dalam Pernah sakit Maka kita selalu Berhati-hati Pengalaman juga Tidak membuat kita Semakin Enak Dosa Menjadi Alasan Menjadi dasar Manusia Tidak bisa Menikmati Hidupnya Jadi kalau kita hari ini Sudah Melewati tahun ini Tidak menikmati Juga Saya kira ada dosa Di dalam Tahun-tahun kita lalui Tidak kita nikmati Ada dosa Di dalam Setahun Setahun kita lalui Kalau kita Meratu Apakah kita Ada dalam Kenikmatan Dalam Kebahagiaan Dalam Ketenangan Dalam Kesehatian Dalam Kekuasaan Wah Ini momen kita Berenungkan Dengan Tuhan Setelah Setelah Kita mengikuti Napa Atau Minggu keempat ini Kita bisa Menemukan Sebuah Ketetapan Di dalam Hati kita Bagaimana dengan Bagaimana dengan diri Mungkin Gak Yesus Yang Natal Dirayakan Mungkinkah Yesus Menyelamatkan Aku dari dosa Mari kita Baca Kelahiran Yesus Kristus Adalah Seperti Berikut Berarti Ini menceritakan Ketetapan Yesus Kelahiran Yesus Kristus Kelahiran Yesus Adalah Anugerah Bagi kita Selainnya Kita juga Kalau ada Dalam keluarga Ada bayi Yang dilahirkan Wah Ini berkat Tuhan Ini Anugerah Kelahiran Yesus Juga Adalah Anugerah Berkat Bagi manusia Allah Punya Satu Rancaman Yang Besar Untuk Manusia Ia Memberikan Anugerah Karena Begitu Besar Kasih Allah Dan Dunia Ini Diberikannya Anugerah Dengan Proses Kelahiran Tiba 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 Proses Kelahiran Butuh Waktu Yang Lalu Lama Tiba Tiba Kita Bayangkan Allah Merindukan Manusia Yang Yang Kisik Semula Yang Telah Hilang Alah Menkembalikan Allah Menangkat Allah Menemukan Allah Menselamatkan Itu Sebab Ada Nampal Saya Kira Allah Tiba Berkira Kerjaan Data Ke Judai Di Surga Banyak Banyak Jat Luas Dunia Dengan Surga 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 Tidak Terbatas Dunia Terbatas Dunia Sudah Sudah Banyak Orang Menulih Dunia Tapi Surga Tidak Terbatas 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 Saya kira di surga tahu lebih indah, para daya siku tahu lebih indah daripada dunia Daripada pantai-pantai kutah itu lebih indah surga ini Apalagi... Yang ini gratis, itu bagus Di surga yang telah memberikan gratis Masa itu tidak banyak Sudah disiapkan ke teman-teman Ya hanya karena kita manusia khususnya ini, yang gratis ini kita alat duraha Padahal yang gratis ini karena kita tidak sanggungnya untuk membelinya Karena tidak sanggungnya kita makin diberikan gratis Allah begitu baik, diberikannya karena yang telah begini anugerah Karena tidak sanggung orang ke surga Maka ia dari surga datar ke teman-teman Ini yang gratis ini Kalau sanggung orang ke surga, Allah akan turun ke dunia ini Jadi bukan karena kurang ilah di surga Bukan Tapi karena ada yang sanggungnya ada kasin yang besar Dia turun dari surga ke dunia Proses kelahiran Yesus Kristi Yang kita rayakan di Natal Makanya kalau ada orang mengikuti Natal Tidak memahami ini Saya kira akan turun besar Jadi Natal bukan perkara kado Bukan perkara makanan Bukan perkara makanan Ya tidak apa-apa Ya karena target sesuai seperti yang kita rencanakan Ya, bukan perkara makanan Nah kan itu perkara kita memiliki satu keyakinan Satu kepercayaan Satu pengenalan Yang melahir ini siapa Yang datang ini siapa Dan apa yang bisa diperbuat Mari kita lihat kelahiran Yesus Seperti berikut Pada waktu Maria Ibunya berkenangan dengan Yusuf Ternyata dia mengandung dari luar kudus Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Sedera-sedera Saya kira sulit atau mustahil Bagi seorang perempuan Bisa hamil tanpa ada hubungan Adalah kelahiran Saya tak mustahil Tetapi Ayat ini yang diceritakan Ada yang kudus Ada Allah yang bekerja Maka Allah Tidak diperasa kesulitan Menjadikan hal yang mustahil Menjadi yang bisa Mengapa Allah bisa lakukan itu Karena dia punya kuasa Dia punya rencana Untuk menyelamatkan manusia Alam-alam kayak orang muda Yusuf dan Maria Mereka sudah berpindah Dan janjian Kita ikatan pernikahan Tertukol Orang-orangnya mungkin Ini belum menduni Tapi mereka belum Satu rumah Mereka belum Suami istri Tapi Yusuf melihat Ada hal-hal yang aneh Tapi Tuhan menyakitkan Mari kita lihat Ayatnya ke 20 Ayat 19 Karena Yusuf Suaminya seorang yang Yusuf Tidak mau mencemarkan Nama istrinya Di buka umum Ia bermaksud Menceraikannya Dengan diam-diam Tidak Yusuf berpindah Tidak mau 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 Bagaimana mungkin seorang yang memiliki niat kurung seperti ini dipakai oleh Tuhan Inilah kalau Allah punya cinta, Allah punya rencana Dia pakai Yusuf Memang dia tulis dikelas Tapi ketika diperhadapan sesuatu yang berbeda, yang sulit beginian Dia ingin mencerahkannya dengan dia pun Karena Yusuf sadar, mereka belum hidup serumah Mereka belum punya hubungan pribadi Tapi kok ini kok lahir? Jaman-jaman ada laki-laki lain Wibu itu ada pilihan pria di zaman lahir Yusuf tidak siap menerima pernyataan ini Disinilah kita mengerti bagaimana Allah meyakinkan Yusuf Bagaimana Allah memakai Yusuf Kalau orang belum meyakinkan Allah Orang tidak akan mungkin dipakai oleh Tuhan Kita sadar itu Kalau kita belum menyakinkan Tuhan Kita tak akan mau dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan Lihat bagaimana cara Tuhan menyakinkan Yusuf Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan nampak kepada dia dalam mimpi dan berkata Yusuf Janganlah kau takut menampil Maria sebagai Yusuf Ibu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh-roh Malaikat Tuhan datang dalam mimpi ini Allah pakai mimpi Allah pakai malaikat untuk berbicaraan Tuhan menyakinkan Yusuf Saya tidak tahu bagaimana cara Allah menyakinkan kita hari ini Bagaimana cara Allah menyakinkan kita hari ini Bagaimana cara Tuhan menyakinkan kita hari ini Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan manusia Saya kira kalau kita punya cinta Kita menyakinkan kita hari ini Tuhan punya rencana Tuhan punya rencana Tuhan punya rencana стрing Ini yang berlaku Tuhan punya rencana untuk nyakinkan Yusuf Dia menjadikan pearls Tapi itu menjadi mudah Orang yang belum menikah pun Bisa melanggu Ini pekerjaan seperti sekali Orang yang pecah Tuhan menyakitkan Yusuf itu. Yusuf pada dalam zaman lalu kebakat untuk mengambil Maria sebagai Usterik. Sebuah anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh. Berarti ini yang menjadi perubahan di hati Yusuf. Anak yang di dalam kandungannya ini. Kami belum menikah. Ternyata Tuhan tahu apa yang menjadi masalah di hati Yusuf. Tuhan tahu apa pengumpulan dalam hati kita. Tuhan tahu ada dosa di dalam hati kita. Tuhan tahu ada para petaka di dalam perancangan kita. Tuhan meyakinkan. Bagaimana cara Tuhan meyakinkan kita hari ini? Kalau ada di mana kita belum yakin juga dosanya diangguni. Belum yakin juga diselamatkan. Ini dengar dirimah Tuhan. Dengan dirimah Tuhan meyakinkan diri. Sebagaimana Tuhan meyakinkan diri. Mari kita lihat. Atau bersatu yang kita patah bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tuhan meyakinkan diri. Dia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia. Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Dari dosa dan rekat. Malaikat itu berkata dia akan melahirkan anak laki-laki. Sudah diberitahukan. Oleh malikat hidang-hidang. Dan engkau akan menamakan dia Yusuf Kampur baik yang kira sekali Sehingga dia menjadi Yang Ini Yang lahir ini Anak laki-laki Yang lahir ini beri dia nama Yusuf Kenapa? Karena dia yang menyelamatkan Umat dia dan dosa Alah punya rajaan Alah punya cinta Untuk menyelamatkan manusia Alah punya rencana Dan rencana itu Tidak pernah gagal Dia pakai Yusuf Dia pakai Maria Supaya melaluinya anak Laki-laki lahir Dan anak ini Adalah Allah Yang menyelamatkan umatnya Dari dosa Yes itu artinya Adalah Allah yang menyelamatkan Atau bahasa 9 haram yang kemarin itu Juru selamat Juru selamat adalah Allah yang menyelamatkan Dia akli dalam menyelamatkan Hari di dalam bagi Juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Tuhan Sendang menunggu Raja Yang akan menolong Yang akan menolong Sinapatika Mas Tuhan Kepada kita Kita pindah jelasan Malaikat ini mengatakan Seperti kepada Juru selamatkan Ini Anak yang dilahirkan Ini Ini Dia Dialah yang menyelamatkan Jadi Natal itu terjadi Disinilah Rencana Allah itu Dikenal Akan datangnya Seorang Juru selamat Atau yang menyelamatkan Umatnya Dari dosa Jadi Kalau kita sudah mengikuti Natal Kita tidak mengalami Keselamatan itu Kita masih ragu-ragu Dengan keselamatan kita Dari dosa Itu Inilah jawabannya Allah berikan jawabannya Allah berikan kuncinya Kalau kita selama ini Masih bingung Masih raku-raku Kita berkumpul Dengan dosa kita Mungkin Kita akui Diselamatkan Dari dosa Alkitab Pernah Melayu Dia Yang menyelamatkan Umatnya Dari dosa Mereka Yusuf Dan ketakutan Bagaimana nanti Kalau aku Dengan anak Belum Berstubuh Dengan Istri Bagaimana Aku kata Dari dia Dalam hal ini Alhamdulillah Ialah yang menyelamankannya Mengkau Yang menyelamankan Umatnya Dalam hal apa Kita hari ini Perlu diselamankan Perlu diselamankan Dalam hal apa Hari ini kita perlu diselamankan Tuhan sudah berikan Kejian Tuhan sudah berikan Jalan-jalan Dialah yang menyelamankan Umatnya dari dosa Jadi Setiakan Setiakan penyelamankan Tuhan setiakan Jalan Kelepasan Dari dosa Biarlah yang menyelamankan Temannya dari dosa Bukan hanya Menyelamankan Di Natal juga Diperkenalkan Pada kita Ayat yang Dari 23 Kita baca Dari 23 Satu Dua Tiga Hal itu Terjadi Supaya Kenapa yang Difirmankan Tuhan oleh Nabi Sesungguhnya Anak darah Yang itu akan Mengandung Dan melahirkan Seorang Anak laki-laki Dan mereka Menamakan Yang berarti Allah Menyertai Di Natal juga Alkitab Memberitahu kita Malaikat itu Memberitahu kita Kitab suci Menyakitkan kita Dia Al yang Menyertai Ia Menyertai Mereka Iman Hari ini Aku takut Senangnya kita Mengikuti Natal Yang kembali Kita Mengerti Allah Yang lahir Ini Yang datang Ini Dia Yang menyelamatkan Kita Dari Dia Juga Yang Menyertai Iman Jadi Kapan Allah Menyertai Kita Pada Waktu Kita Datang Kepada Yis Baru Terjadi Iman 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 Tidak ada anak-anak rakyat, makanya yang sehat Dalam surah-surah Arah dalam jantungan jantungan rakyat yang sehat Adalah bagaimana pernah begini Yesus Lalu bagaimana pernah mengalami Tuhan Yesus Eh bahasa Belah berkata kebenungan jahat Lalu-lalu melihat ibadah Segera sendiri Kenapa yang di dalam jantungan Tuhan Allah berserta kita Imaduel, itu terjadi kalau Ada Yesus Kristus Makanya kalau ada keuntusan murid-murid 5128 Dengar itu indah sekali Pergilah ke seluruh dunia dan kelima terakhir Kata kendang, aku menyertai kandang Senantiasa sampai kepada akhir-akhir Karena murid-murid Percaya Yesus Murid-murid bersama-sama dengan Yesus Yesus naik ke surga Tetapi ia menyertai mereka Yesus Bagaimana mungkin inilah Allah Yang menyertai mereka Bisakah kita merasakan kehadiran Allah Dalam hidup kita Bisakah kita merasakan kehadirannya Kasihnya, kuasanya Kalau kita tidak bersamanya Kalau kita tidak disertai Tidak mungkin kita merasakan Makanya kasian sekali Ada orang Kristen Yang tidak pernah merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya Yang tidak merasakan kuasa Allah dalam hidupnya Yang tidak merasakan kuasa Allah dalam hidupnya Berarti Allah tidak bersama kita Allah tidak berserta dia Kita orang Kristen Mesti kita bisa merasakan kehadiran Tuhan setiap hari Bangun pagi kita merasakan kehadiran Tuhan disitu Kita merasakan kasih Tuhan disitu Kita merasakan kuasa Tuhan disitu Kita merasakan kuasa Tuhan disitu Itu namanya dia bersama kita Bagaimana 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 Cuma kita hari ini Sampaikan kita mengenal Tuhan Yesus Demikian Yesus itu Allah yang menyelamatkan Juga Dia adalah Allah yang menyertai kita Tapi kalau kita perlu diselamatkan Jangan harap Tuhan menyertai kita Karena kita belum pernah menerima dia Karena kita belum pernah menerima dia Kita belum pernah menerima dia Kalau kita mengundangnya Menerima dia Betul-betul Tuhan berserta kita Atau menyertai kita Kita merasakan kehadirannya Merasakan kasihnya Merasakan kuasa Setiap hari Bagaimana Natal itu begitu indah Karena kepada kita Diperkenalkan Allah yang demikian Yang penting-penting bagi manusia Siapa yang gak mau selamat Siapa yang gak mau selamat Gak mau bersama dengan semua Bukannya Motor kita ini bagus sekarang Sayangnya sebarangnya kita Pula motor kita ya Jadi gak dapet hadiah itu ya Mungkin kemudian kita Apa motornya lo langsung baca di depan Sayang soalnya jauh dari itu ya Kalau kita Terlalu-lalu dari Tentang dosa kita Saya kata Pengenalan kita kepada Istri Tidak punya Tidak sempurna Pengenalan kita kepada Istri Tuhan itu Hanya di mulut Bukan di hati Bukan di penertian kita Kita tidak tahu Ada Allah yang mengertai kita Kita gak mengalami kehadirannya Saya bilang begini Di dalam sebuah Contoh Kalau saya jalan dengan Seorang polisi Saya pasti gak akan berani mencuri Karena kalau mencuri itu Saya tahu Dia tengok Ada orang gak? Kalau gak ada Pasti dia Mencuri Apalagi ada polisi Enggak mungkin dia mencuri Enggak mungkin Enggak mungkin Karena Ada hal yang disitu Mencuri Kalau Tuhan ada hal yang disitu Enggak mungkin kita berani Berbuat dosa Enggak mungkin Enggak mungkin kita berdoa Ada Tuhan disitu Enggak mungkin kita mencuri Ada Tuhan disitu Enggak mungkin Berarti Tuhan gak bersama dia Tuhan gak menyertai Tuhan jauh di surga sana Dia dibuni ini Ini meyakinkan kita hari ini Mengapa orang selalu ragu Yang keselamatannya Karena Tuhan gak bersama dengan dia Kenapa orang itu Berbuat dosa Karena Tuhan gak bersama dengan dia Kenapa orang itu merasa kesepiannya Mengapa merasa kurang dicintai Kurang dikasih ini Mengapa dia merasa takut Gentang Karena gak ada keuasa Tuhan Hadir disitu Kehidupan Kristina Iman yang benar Ia harus merasa kekajaran Tuhan itu Dia tahu ada Allah di sini Dia tahu cinta Tuhan gak akan luar biasa Dia tahu puasa Tuhan sangat tidak terbatas Sangat tidak terbatas Yusuf takut Tapi malaikat berkata Jangan takut Bagaimana kembaraan Takut Tapi Tuhan Malaikat berkata Jangan takut Natal sebenarnya Menyakinkan kita Adanya Penyelamat dan pengabunan dosa Adanya Allah yang mau tinggal bersama dengan kita Menyelamatkan Makanya kalau kita tidak alami Cinta Tuhan Tidak mengalami puasa besar Tidak mengalami kehadiran Tuhan dan hidup-hidup Saya kira-kira Kesenegi dia ada palsu Palsu Penuh ketunak-tunak Seperti Raja Herodes Dia memang tidak bertanya Dia bertanya Dia bertanya sama teliti Bahkan dia bertanya sama teliti Tapi dibalik perkataan itu Dibalik keseresinya itu Dia berbohong Dia ingin membunuh bayu baju Mungkin ada Raja lain selain apa Tapi Tuhan tahu Dalam hati Tuhan suruh orang manusus pergi Jangan lagi dari saling bahaya Itu tsunami Menurutnya bagus Tapi hatinya jahat Karena Tuhan tidak ada bersama-sama Kalau kita hari ini terus membuat dosa Saya yakin itu karena Tuhan tidak ada dalam diri anda Lalu dosa apa yang perlu diselamatkan hari ini? Dari dosa mana kita perlu diselamatkan hari ini? Sudah akhir tahun ini Dari dosa mana kita perlu diselamatkan hari ini? Ada orang Kristen ini tidak selesai dosanya Kalau bahasa kami dulu itu Dosa kecil-kecil ini diselesaikan Dosa besar hidupnya Bukan diselesaikan Jangan saja besok letas lagi Besok beranak lagi Lewat tahun baru ya Buat dosa lagi Memang membuat dosa Ya sudah mulai baik ya Maaf-maafkan ini Tapi karena hidupnya tidak diselesaikan Maka besoknya kau cepat Tunggu lagi Buat dosa lagi Kalau kita ke ladang kita bersihkah Kita balang Waktu bersih ini kita pikir Eh 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 Tiga hari lagi tumbuh lagi Tidak itu warna sama akar-akarnya Dosa itu harus diselesaikan Kalau tidak akan menjadi penghalang Penghambat terbesar Dalam kehidupan kita Yang membuat kita ragu hari ini adalah dosa Tuhan meyakinkan kita Supaya dosanya diselesaikan Dia berikan Yesus Kristus kepada kita Dia yang menyelamatkan Dari dosa mana kita hari ini perlu diselamatkan Mungkin ada yang belum diselesaikan Mungkin ada yang masih kita simpan dalam hati kita Sehingga tiap hari Tiap minggu Tiap bulan Kita terlalu menghubungan dengan dosa kita Di akhir tahun Di natal yang terakhir ini Alham menyakitkan kita Dia yang menyelamatkan Umatnya dari dosa masyarakat Alham Besar-besar Saya kira sulit dulu Menyelesaikan dosa Saya kira sulit Kita tidak selalu Kita tidak selalu menyelesaikan dosa kita Itu sebabnya Allah menolong kita Supaya dia menolong kita Dia membawa kita keluar dari dosa kita Tapi kalau kita tidak mau keluar dari dosa kita Bagaimana kita mau membawa Kalau kita mau bertahan dari dosa kita Sekali membuat dosa Tidak tahu Tapi pasti terus sikat-sikat Buatnya laki ambil nyalanya Dia tahu salah Bikin nyalanya Bikin nyalanya Besar-besar laki Ya mulai-mula uang mamahnya Uang bapaknya dia ambil Kemudian uang kakaknya Ya lalu uang siapa tahu Wah ini Karena dosa itu akan mengikat dia Membuat dia semakin berat Dan bersyukurlah kepada Tuhan Natal itu Allah datang Untuk menyelamatkan umatnya Dia mau menyertai umatnya Saudara dan saya hari ini Firman Tuhan diberikan kepada kita Seperti kepada Yusuf pada waktu itu Jangan kita sia-sia Tuhan meyakinkan Yusuf Tuhan meyakinkan kita hari ini Kalau kita masih ragu-ragu dengan dosa kita Apakah aku sudah dianggungi Mungkin aku diselamatkan kepada Tuhan Ingat firman Tuhan ini Dialah yang menyelamatkan umatnya dan bersama mereka Bukan pendeta itu Bukan kuat Tapi Tuhan Yesus Kristus Yang rahsia ke dunia dia Dia yang menyelamatkan Dia mau menyertai Menolong Allah Supaya kita bisa lepas hari dosa Jadi kalau Tuhan usaha kita Tuhan ingin menghindarkan kita dari dosa Seringkali orang pikir dosa itu Hanya soal Firman Tuhan Karena dosa adalah pelanggaran Kata pelanggaran itu Berarti apa yang harus dilitakan dilanggarkan Sedangkan 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 Dosa itu Kita belum sampai Seperti yang Tuhan inginkan Dosa itu Belum sampai Misalnya Tuhan minta 5 Kita hanya lakukan 4 Ini dosa Kalau Tuhan minta 5 Kita lakukan 6 Ini adalah dosa Melanggar Jadi baik Jadi baik Melanggar Ataupun dia tidak sampai Itulah dosa Sebagai contoh Jangan kecina Ini yang dihukum Kalau orang ada orang kecina Ini melanggar Ini jelas sekali dosa Ini jelas sekali dosa Bagaimana kalau dia tidak sampai Pelesa Tidak sampai sasaran Tidak sampai yang telah dilitakan Ini seringkalan di dalam hati kita Kita berpikir Bahawa kita berjuang Apalagi dosa kita Tidak sampai seperti yang telah dilitakan Bukan karena kebaikan kita Bukan karena kerajinan kita Dosa kita selesai Dosa kita bisa diselesaikan Karena Tuhan Is datang Kita tidak sampai lagi Berbuat Yang baik Menerus tanda tala Sebaik baiknya manusia Ada jahatnya Apalagi orang jahat Sudah kelihatan jahatnya Tapi Saya kata-kata Apapun jenis dosa kita Baik hamartia yang melanggar Atau para toma yang sudah sampai Yang meleset dan itu Itu bisa diselesaikan dengan Yesus Kristus Amin Bisa selesai Karena itu Mengakhiri tahun ini Jangan biarkan kita Masuk-masuk Ke tahun baru Dengan dosa-dosa kita itu Segera selesai Dosa itu Supaya tahunnya baru Bajunya baru Hatinya juga Baru Mungkin ada yang baru Berbikir Tadi Enak ya Kalau tidak pakai meja Ada yang berbikir Begitu Ada yang Tahun baru Nanti kita pasang lagi Enak Tapi yang penting Hatinya itu Supaya nanti kita Bisa menikmati hidup ini Dari masa remaja hari ini Kalau kita tidak menikmati hidup ini Maka saudara kita kecew Mengapa Kalau sudah tua Baru kita bertobat Nanti menyesal Susah Susah Yang remaja-remaja itu Masih bangga Yang tua ini Sebenarnya Kata-kata Jadi yang mudah Menjepat sebelah Lepaskan jelas Kata-kata Ajaran Dilatera cari Ya bukan berarti Nggak bisa 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 Datang pada Ya Yesus Dosa Apa itu bisa di Saya Melihat Ada banyak Orang yang besar hari ini Belum yakin Belum yakin Belum yakin Yang diselamatkan Inilah Dengan terakhir ini Tuhan berikan kita Keyakinan Dialah yang menyelamatkan Memangnya Dialah Allah yang menyertai kita Bisa diselesaikan Dosa Dosa Apa yang bisa diselesaikan ini Tidak perlu datang sama Tuhan Supaya Tuhan terangkan Supaya Tuhan terangkan Supaya Tuhan terbuka Jadi kalau pendeta yang menyelamatkan Bukan sekedar hari Bukan pendeta Tau 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 Padahal kami sekaligus sebelum malam musim pakai bakal salam juga itu lebih berat. Mungkin yang lain sempat, begitu lah. Dan kami harus bangun cepat lagi karena pergerak. MC-nya tahu keadaan kita. Pendeta juga tahu lah. Pendeta di belakang, MC-nya depan, pendeta di belakang, belakang. Apa yang itu Tuhan yang tahu? Tuhan adalah yang dilusak. Terus apa yang lebih kita selesaikan? Yang saudara perlu diselamatkan dari situ. Apakah dalam pelanggaran-pelanggaran saudara-kebatan saudara? Atau dalam hati saudara yang tidak sapi seperti yang Tuhan inginkan? Dari karakter kita, sifat-sifat kita, sudah kita menggambar kita, sudah kita bebas dari dosa. Atau kita harus tetap pada sifat-sifat yang lama kita, karakter yang lama kita. Jangan lupa seperti tidak terasa. Jangan lupa, jika kita dengar, ada A, C, 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 A, T, C, 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 C. Saya kira itu sudah hilang. Sudah hilang, tau. Sudah hilang. Tidak ada lagi. Sudah hilang sekali. Sudah hilang sekali. Sudah hilang sekali. Masih-masih juga Enggaknya gak Itu baru aja-aja Ada yang memarah Enggak ada pasti kok marah-marah Hanya karena cuaca panas Itu pun marah Cuaca panas dia marah Masih kok dia marah Itu karakannya memang marah Kalau lempar orang yang punya batu malah Saya kira wajar ya Wajar Jadi itu aneh ada orang yang lempar Orang yang ngomong di Facebook Misalnya dia marah-marah Yang hidup Wah ini dong Itu bukan untuk dia Itu orang lain Kok dia marah Memang karakannya marah Saya kira dalam hal ini kita sudah selesai Apalagi sebuah benturan itu Semua kita amankan Jangan ada padang malam lain Nah sedangkan Tidak ada lagi padang lain Selainnya sehingga amin Terkuat Pasti gak yakin Jangan memperbaikan patung Yang punya batu Tidak ada yang patung-patung Bikin Biar cipal-ciipal Sudah lupa Sudah aman itu kan Sudah aman Tidak ada lagi Bikir itu Nungkun Mungkin Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia Udah tahunya kita menempatkan kata-kata kita Makanya kita menghina Tuhan Lewat lagu-lagu kita, lewat perubatan kita Ucapan Tuhan Kita sudah aman di sini Dari lagu-lagu ini, saya teryakinkan Ini sudah memiliki kata-kata yang pintas Tuhan senang dengan kejujian Dengan kata-kata yang bisa keluar dari mereka Ingat lagi terus Karena hari Shabbat Sudah aman ini ya Ini hari minggu ya Serikali lupa Karena pesta ini, serikali lupa Pesta Walaupun ini benar Lupa dia, ini hari yang takutiskan Coba kalau Tuhan Tuhan tidak bikin hari ini, pesta itu tidak bisa dia Nah ini perlu berita aman Jangan menunggu, jangan mencinta, jangan mencuri Ini sudah aman semua ini Nah Punya 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 orang-orang pun Punya kita Punya mama Punya kita Punya mama Yang mana malah yang punya Iya kan Peluarnya Memang peluarnya Namanya Tuhan punya saya Dosa apa sih yang menurut saya dalam diri kita Kenapa penungkap benar Kalau kita mengatakan Amsal 28.3 Siapa menyembunyikan pelagaran yang tidak beruntung Jangan menyembunyikan itu Tapi siapa mengakui dan meninggalkan yang disayangi Tuhan tahu Tapi Tuhan maaf kita mengakuinya MC itu tahu tadi ya Maunya kita Bukan ke sana Biar semangat MC-nya Jangan-jangan MC yang tak semangat ini ya Karena peluarnya begini Disinilah kita Akui Tuhan Inilah dosa Ini dosa Ini dosa Dengan demikian Kita akan menjadi orang yang disayangi Orang yang berlagi Kita merasakan kehadiran Dalam diri Menggunakan Kesempatan Anugerah Dimana Yesus lahir Adanya pengampunan dosa Adanya keselamatan Dari dosa itu Dan gunakan Anugerah ini Allah mau menyertai kita Allah mau bersama kita Allah mau menolong Gunakan itu Jangan disiasi Kiranya firman Tuhan ini Meyakinkan kita Seperti Tuhan Meyakinkan Yesus Dengan cara Demikianlah Tuhan meyakinkan kita hari ini Dengan cara Supaya dosa-dosa kita itu Bisa diselesaikan Kita diselamankan Dari dosa itu Kita yakin diselamatkan Kita yakin Tuhan hadir Tuhan mengasihi kita Dan Tuhan berkuasa Atas hidup kita Mari kita berkata Terima kasih Tuhan Firman yang kami dengar Dia adalah Ruhku yang pulis Menurus Menurut dalam hati kami Supaya kami yang hadir disini Bilang dengan sukacita Tidak ada lagi Antara kami Yang ragu-ragu Tuhan Keselamatan Yang daripada Tuhan Yang meyakinkan mereka Tuhan yang menyertai mereka Jemaatku nadir Kalau mereka berkumpul dengan dosa mereka Tuhan terangkan Sadarkan Supaya dia menganggunya Dia dapat doa Dan dia meninggalkan Dan dia mengalami Keselamatan Mengalami pengampunan Karena Tuhan ada Menyertai Terima kasih Tuhan Menyerahkan Mengingat tangan Dalam nama Yesus Khusus Amin berdoa Amin